Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul masih ingat bocah es ini rambut dan tangannya membeku saat ke sekolah begini kabar terbarunya sekarang foto seorang bocah yang datang ke sekolah dengan rambut membeku dan tangan membengkak menjadi pembicaraan di cina tahun lalu ketika sang guru mengungkah fotonya kini warganet di cina penasaran apakah keadaan bocah itu lebih baik kisahnya menemukan harapan tentang pengentasan kemiskinan di cina dijuluki sebagai bocah es oleh pengguna sosial media di cina Wang yang saat itu berusia 8 tahun harus berjalan sejauh 4,5 km menerjang hujan salju menuju sekolahnya di provinsi Yunan Barat daya cina kegigihannya dalam menghadapi kondisi sulit dan prestasinya di sekolah mengundang simpati dari jagad dunia maya banyak perubahan terjadi setelah 1 tahun berlalu Wang tidak lagi berjalan kaki sejauh ke sekolahnya menurut media People's Daily dia dan keluarganya telah pindah ke lokasi yang lebih dekat dari sekolahnya rumahnya yang kini berlantai 2 dan waktu tempat ke sekolahnya tidak lebih dari 10 menit dengan berjalan kaki di jalanan beraspal dilansir dari medan.ribunews.com hidup kami jauh lebih baik kata sang ayah Wang Gaung Kui jika dibandingkan dengan rumah kami yang dulu berdinding tanah dan jalanan berlumpur kini kami punya tempat tinggal yang lebih baik untuk berlindung dari angin dan hujan tambahnya benih-benih mimpi si bocah es tidak hanya nasib Wang yang berubah sekolahnya juga berkembang keadaan Wang setahun lalu mendorong para investor untuk berinvestasi pemanas ruangan dilaporkan sudah dipasang di setiap kelas sementara asrama bagi murid yang rumahnya jauh juga sudah dibangun Wang adalah murid unggulan dan dapat berbaur dengan teman-teman sekelasnya kata wakil kepala sekolah Fu Ying semua perhatian ini semua para siswa merasakan keajaiban dunia dan ide-ide mereka telah berubah banyak benih-benih mimpi itu datang bahwa suatu hari mereka akan dapat berjalan jauh dari gunung dan mereka penuh harapan untuk masa depan tutup Pou Heng namun mimpi Wang tetap sama seperti pada 2018 ia berharap bisa menjadi seorang perwira polisi sehingga ia dapat menangkap orang-orang jahat lebih dari 3.000 pengguna Weibo layanan mikro blogging di China yang mirip Twitter telah menggunakan tagar Iceboard a year on untuk membahas kisah Wang banyak yang melihat laporan sebagai akhir yang bahagia kekuatan internet benar-benar tidak boleh diremehkan kata seseorang ia menilai bagaimana reaksi warganet dapat merubah kehidupan orang lain seperti yang dialami oleh si Wang si Boca S perubahan pada Wang dan keluarganya memuaskan tulis pengguna media sosial lain inilah manfaatnya dari Ofimi Publik dan upaya bersama dari pemerintah lokal serta orang-orang yang tak terhitung jumlahnya tata sekolah sistem pemerintah yang baik akan mencairkan lebih banyak anak es dan membawa lebih banyak kekuatan bagi anak-anak miskin kata yang lain dalam pidato tahun barunya Presiden Xi Jinping mengatakan pengatasan kemiskinan pedesaan telah menjadi fokus tahun lalu 125 kabupaten miskin dan 10 juta penduduk pedesaan yang miskin dilepaskan dari kemiskinan kata Presiden Jinping pidato itu berlanjut untuk mencapai tugas kita mengangkat 10 juta lebih penduduk pedesaan dari kemiskinan sesuai rencana kita akan tetap fokus dan bekerja keras dalam hal ini namun beberapa pengguna media sosial menekankan masih banyak yang harus dilakukan dalam meminta pertanggung jawaban pejabat pemerintah jika suatu situasi serupa terjadi oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa bye-bye selamat menikmati